Intro Kepala Satgas Koordinasi Pencegahan Wilayah 3 Komisi Pemberatasan Korupsi KPK Republik Indonesia Aida Radna Zuleha mengapresiasi paparan laporan penggunaan anggaran biaya tidak terduga atau BTT untuk penanganan penanggulangan COVID-19 oleh tim pemerintah Aceh Sebelumnya, tim pemerintah Aceh memaparkan penggunaan anggaran BTT yang telah dan akan dilakukan untuk pelaksanaan program penanggulangan COVID-19 kepada pihak deputi bidang pencegahan KPK Pemaparan itu dilakukan melalui video konferensi di kantor gubernur Aceh Dalam kesempatan tersebut, sebanyak enam satuan kerja perangkat Aceh atau SKPA yang menggunakan anggaran BTT memaparkan secara bergantian kepada pihak deputi bidang pencegahan KPK Terkait program penanggulangan COVID-19 yang telah dan akan dilaksanakan Sementara itu, Sekretaris Daerah Aceh Takola mengatakan sampai saat ini pemerintah Aceh telah menggunakan dana BTT sebanyak 57,5 miliar dari 118 miliar dana BTT yang dialokasikan untuk penanganan percepatan penyebaran COVID-19 di Aceh Alokasi anggaran tersebut ditujukan untuk penanganan klinis kesehatan, jaring pengaman sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat terdampak COVID-19, operasi penegakan protokol penanganan COVID-19, dan operasional pusat kendali operasi gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Aceh Jelas Takola, Sekda berharap perhatian dari semua pihak agar pemanfaatan dana BTT berjalan sesuai dengan regulasi yang ada, sehingga dapat terjaga dari tindak pidana korupsi Sekda juga mengatakan, kondisi COVID-19 saat ini juga menjadi kendala dalam melaksanakan beberapa program tahun ini Meski demikian, setidaknya hambatan itu dapat dihiasi dengan kinerja yang bersih dan jauh dari aroma korupsi Terima kasih telah menonton!